Sebanyak 307 tenaga medis yang tersebar di 19 kabupaten dan kota wilayah Papua terkonfirmasi positif COVID-19. Paling banyak berasal dari kota Jayapura sebanyak 240 orang, mengakibatkan sejumlah rumah sakit dan puskesmas di bumi cenderawasi tak maksimal memberikan pelayanan kesehatan. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua berupaya agar tenaga medis dapat cepat sembuh dan dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua, Willem Anderi, yang juga Kepala Satpol PP dan PBD Papua, mengatakan 307 tenaga medis di Papua terkonfirmasi positif COVID-19 dan yang paling banyak di kota Jayapura 240 orang. Sisanya 67 tenaga medis terinfeksi virus corona atau COVID-19 tersebar di 19 kabupaten kota di Papua serta seorang tenaga medis meninggal dunia. Saat ditemui di Jayapura, Papua, Willem Anderi menjelaskan, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Papua berupaya agar tenaga medis dapat cepat sembuh dan dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan. Akibat banyak tenaga medis positif COVID-19 membuat sejumlah pelayanan rumah sakit dan puskesmas di Papua tidak maksimal memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan kekurangan tenaga medis yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel di Jayapura yang dijadikan rumah sehat COVID-19. Bagaimana kita bisa cepat untuk mereka teman-teman para medis, dokter, perawat ini bagaimana cepat untuk kita bisa mengembalikan mereka dari situasi mereka yang ada dalam kasus ini positif ini mereka bisa cepat untuk sembuh dan mereka bisa kembali untuk melaksanakan tugas. Tentunya mereka ada di tempat-tempat isolasi ada di tempat-tempat isolasi baik di rumah sakit tetapi juga ada yang di hotel hotel syait. Nah ini harapan pemerintah supaya kalau bisa mereka cepat ditangani teman-teman para perawat yang masih bisa melakukan tugas. WM Mandiri meminta masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan diantaranya menggunakan masker menjaga jarak dan rajin mencuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19 dan berharap tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19 agar cepat ditangani dan tenaga medis yang masih sehat agar bekerja secara maksimal. Fredi Nuboba, Anis Jayapura melaporkan. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita hadirkan untuk Dong Pemirsa. Anis Papua akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.